Penambakan kamar kos lokasi penemuan jasad bahasiswa Universitas Indonesia atau UI Muhammad Naufel Zidan alias MNZ, 19 tahun, tampak cukup berantakan. Terlihat garis polisi juga sudah terpasang di depan pintu kamar kos bernomor 102 yang menjadi lokasi penemuan jasad korban, pembunuhan oleh seniornya itu. Pantauan di lokasi dari wartawan Tribunetwa, pintu kamar kos korban, kini terkunci rapat dengan garis polisi yang terbentang dari arah kiri ke kanan. Melirik kondisi dalam kamar dari atas lubang ventilasi, kamar korban berukuran kurang lebih 3x4 meter. Di dalam kamar korban juga terdapat kamar mandi dalam kondisi pintu tertutup. Sementara itu, meja kursi lemari hingga kasur masih berada di tempatnya. Namun, sejumlah barang-barang kecil milik korban nampak berantakan tercecer di lantai hingga atas kasur dan meja. Kemudian, beberapa pakaian seperti kaos dan sweater juga nampak tergantung di tembok kamar korban. Salah seorang penghuni kos yang tinggal persis di samping kamar korban, yakni Fadil, mengaku bahwa dirinya diminta pindah oleh pengelola kos pasca kejadian tersebut. Berdasarkan informasi sementara, pelaku diduga mengambil barang-barang korban seusai membunuhnya. Barang yang diambil berupa laptop, dompet hingga ponsel korban. Selain itu, pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku menghabisi korban karena terlilit utang pinjaman online atau pinjol. Pelaku dikabarkan juga iri dengan kesuksesan yang diraih korban. Saat ini diketahui saudara, kasus tersebut masih ditangani oleh pihak Polres Metro Depok. Terima kasih telah menonton!